Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah dan gedung pemerintahan di Kabupaten Bulukumba, Porak, Poranda. Intro Unit pelaksanaan teknis pertanian dan peternakan Kabupaten Bulukumba menginvestigasi penyebab kematian ratusan sapi. Viral sebuah video caleg DPR RI bagi-bagi uang di kota Makassar. Viral sebuah video caleg DPR RI bagi-bagi uang di kota Makassar. Uang yang dibagikan kepada warga bervariasi mulai dari 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Terbukti masuk dalam tindak pidana pemilu. Kasusnya kini dilimpahkan ke bawah selu kota Makassar untuk diberikan sanksi sesuai aturan pemilu. Calon legislatif DPR RI membagikan uang kepada warga di wisata pantai Losari, kota Makassar pada masa kapanya pemilu 2024. Caleg usungan dari salah satu partai peserta pemilu ini membagikan uang yang disimpannya di dalam kardus. Nominalnya beragam mulai dari 50 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Puluhan warga terlihat mengantri demi mendapatkan uang dari caleg itu. Usai rekaman itu viral bahwa Sulawesi Selatan langsung menyelidiki laporan dari Panwas Cam. Dengan mengantongi dua alat bukti bahwa Sulawesi Selatan lalu mengelar rapat pleno selasa lalu. Hasil putusan ditemukan adanya tindak pidana pemilu atau tipilu yang dilakukan oleh caleg itu. Namun penanganan kasusnya dilimpahkan ke bawah Sulawesi Kota Makassar untuk diberikan sanksi sesuai aturan pemilu. Pelimpahan kasus itu dikarenakan kejadian caleg membagian uang terjadi di wilayah bawah Sulawesi Kota Makassar. Tapi itu sudah memenuhi unsur materialnya, minimalkan dua alat bukti dan itu sudah terpenuhi dan itu masalah kewenangan. Tentu kita limpahkan dan kami sudah plenokan untuk dilimpahkan ke bawah Sulawesi Kota Makassar. Sesuai dengan Bawah Sulawesi 7 2022 tentang penanganan teman dan laporan, itu teman-teman yang menangani sudah mengkaji kemarin dan hari ini kami sudah pleno dan itu sudah memenuhi syarat baterainya. Dan karena persoalan lokus, kewenangan menangani ini kami lipahkan ke bawah Sulawesi Makassar. Meski kasus tipilu ini telah diserahkan ke bawah Sulawesi Selatan, namun bawah Sulawesi Selatan tetap melakukan pendampingan dalam menentukan sanksi bagi caleg itu. Pemeriksaan akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Handi Mombatsar dimelaporkan dari Kota Makassar. Lima hari jelang pemilu 2024, ketiga Capres-Cawopres terus giat berkampanye di berbagai wilayah di Indonesia. Simak safari politik ketiganya dalam meliputan berikut ini. Didampingi Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengelar kampanye akbar di Kota Paripari Selasa lalu. Kedua tokoh nasional itu bergantian berorasi dan menyapa masa. Salon presiden Anies Baswedan mengatakan siapapun berat menyampaikan pendapat termasuk mengkritik. Hal itu merupakan kebebasan berekspresi dan negara tidak bisa mengatur pikiran seseorang. Ya, ya kita lihat saja. Kan kita juga tidak boleh melarang orang mendukungkan hidup. Tidak boleh juga melarang orang mengkritik. Bukan? Itu adalah kebebasan berekspresi. Negara tidak bisa mengatur pikiran. Negara bisa mengatur perbuatan. Selama perbuatan dia tidak melanggar hukum, itu boleh. Tapi tidak boleh diatur pikirannya. Karena pikiran tidak bisa diatur oleh negara. Pendukung dan simpatisan Capres Nomak Urdua, Prabowo Subianto menyambut kedatangannya di Indonero, Sanur. Prabowo hadir sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra yang tengah merayakan HUT Partai Gerindra ke-16 bersama sejumlah pengurus Partai Gerindra DPD Bali serta Undangan Pimpinan Daerah Partai Koalisi Indonesia Maju. Dalam bidatonya, Prabowo berjanji jika mendapat mandat dari rakyat sebagai presiden dan Gibran Raka Bung Raka sebagai wakil presiden akan membawa Indonesia sebagai negara besar dan maju dengan teknologi ramah lingkungan. Manakala Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah suara sempada pangan. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye Akbar dengan menghadiri ajatan rakyat di Kalimantan Timur di BSCC Dom Balikbapan. Dalam kampanyenya ini, tim pemenangan Ganjar Mahfud menargetkan 65 persen surat suara di pemilu 2024. Di hadapan pendukungnya, Ganjar berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang unggul yang dipersiapkan untuk menunjang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain orasi Ganjar, sejumlah pementasan seni meramaikan kegiatan kampanye Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kalimantan Timur akan berubah luar biasa karena disinilah akan muncul Ibu Kota Negara yang namanya Nusantara. Maka kami menyampaikan agar kita bisa mendapatkan nilai tambah masyarakat makin makmur, wabel khusus yang ada di Kalimantan Timur maka menjadi catatan kita. Di debat kemarin, kita mesti menyiapkan SDM yang unggul. Acara kampanye Ganjar ini pun ditutup dengan penampilan grup band Tip-X. Tim Liputan melaporkan. Ya. Dukung program pemerintah dalam menurunkan angka kebutuhan yang tinggi di Indonesia khususnya di Makassar, Rumah Sakit Khusus Mata JEC resmi beroperasi dengan fasilitas lengkap yang akan menjangkau kawasan Indonesia Timur. Rumah Sakit Khusus Mata resmi beroperasi untuk menjangkau kawasan Indonesia bagian Timur. Rumah Sakit Khusus Mata JEC ini berada di Jalan Majid Raya Kota Makassar diresmikan pemerintah Kota Makassar sebagai wujud peran aktif pemerintah dalam menjegah kebutuhan dan mata minus. Rumah Sakit Khusus Mata ini memiliki tenaga ahli sebanyak 41 dokter mata serta 66 tenaga medis berikut 34 non-medis. Fasilitas ruang rapuh inap dengan 16 tempat tidur yang beroperasi 24 jam. Rumah Sakit ini juga dapat menjangkau mata. Tersedia lanyanan donor mata hingga saat ini telah memiliki 500 pendaftar untuk melakukan donor mata. Kalau kita membuah menjangkaukan misalnya tanaman, menjangkaukan kita pindahkan. Kalau tanahnya kurang baik, ya tentu dia nggak bisa hidup. Lalu ada kelelahan lain adalah bisa saja setelah kita jangkaukan hidup, tetapi badannya nggak mau terima. Karena badannya punya penyakit-penyakit lain yang mendorong perusahaannya. Itu adalah bagian. Sehingga kalau tergantung dari teknologi sekarang, itu bisa sampai 80 persen bisa berhasil. Operasional Rumah Sakit Khusus Mata ini bagian dari program pemerintah dalam menurunkan angka gebutan yang tinggi di Indonesia, khususnya di kota Makassar. Kan rumah sakit mata itu ada dua sekarang. Di sini ada yang pemerintah punya. Nah, kalau di rumah sakit umum, maka ada kesulitan untuk menyediakan suatu fasilitas yang sangat lengkap oleh karena ada bagian-bagian lain. Jadi kami berupaya untuk menyediakan semaksimal mungkin sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang sama secara internasional. Kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutaan pada usia 50 tahun ke atas di Sulawesi Selatan pada angka 2,6 persen. Hanya sedikit di bawah rata-rata nasional, yakni 3 persen. Sementara dari hasil survei perhimpunan dokter spesialis mata Indonesia, mencatat kebutaan di Indonesia mencapai 300 ribu orang per tahunnya. Di kota Makassar, berjumlah 9 ribu orang per tahun. Andi mempersat dimelaporkan dari kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!